Masih di Flora Borneo Channel, saya akan berbagi informasi, berbagi pengetahuan, dan berbagi pengalaman tentang tumbuhan endemik Pulau Borneo yang potensial dikembangkan sebagai tanaman hias. Saya sekarang berada di jalan lintas antara Indonesia dengan Malaysia, tepatnya di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kapos Hulu. Kalau kita lihat latar belakang yang ada ini, jalanan cukup lengang karena situasi sekarang, karena ada pandemi Corona, jadi pintu lintas batas Indonesia dan Malaysia sedang ditutup. Dan kita memanfaatkan situasi ini untuk berbagi informasi dan pengalaman ke Anda-Anda semua mengenai tumbuhan khas Kalimantan yang potensial untuk dikembangkan sebagai tanaman hias dari habitat aslinya. Tempat ini kita pilih, walaupun tidak terlalu luas hanya kurang lebih 3 hektare, tetapi iklim mikro sudah terbentuk menyerupai sebuah kawasan hutan. Tegakan-tegakan yang ada sudah berumur antara 60 sampai 80 tahun, dilihat dari diameternya. Kemudian ada aliran air, kelembapan terjaga, kemudian sinar matahari juga minim sekali. Sehingga jenis-jenis yang potensial untuk indoor mampu hidup di daerah ini. Lokasi ini ada di pinggir jalan hanya kurang lebih 20 meter dari pinggir jalan lintas batas Indonesia-Malaysia. Ada sebuah areal kecil, areal berhutan kira-kira kurang lebih 3 hektare yang disengaja disisakan oleh masyarakat untuk tidak dibuat perladangan. Karena disini kita lihat pohon-pohon tanaman buah seperti rambutan, kemudian ada tengkawang yang sudah berumur kurang lebih 50 sampai 80 tahun. Dari diameternya kelihatan ada yang berdiameter 80 cm berarti kurang lebih 80 tahun umurnya. Nah, di areal kecil ini tumbuh berbagai macam tumbuhan endemik borneo. Apa yang kita saksikan ini ada beberapa jenis alokasia, kemudian kolokasia, kemudian ada beberapa pilodendron, dan beberapa jenis anggrek yang berada di dalam, menempel di pohon-pohon besar. Ada beberapa yang akan saya review pada kesempatan ini, yaitu alokasia wongi. Ada yang menarik di area kecil ini, terdapat satu jenis alokasia endemik Kalimantan, yaitu alokasia wongi. Ini merupakan kerabat dekat dari alokasia tigrina dan alokasia zebrina. Kalau di pasaran online, ini termasuk tanaman hias dengan nilai yang sangat tinggi, bisa mencapai di atas 1 juta harganya. Tetapi kalau di Kalimantan, ini banyak ditemukan, terutama di daerah-daerah perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia. Tampilan fisiknya hampir serupa, kalau alokasia tigrina dan alokasia zebrina itu daunnya lebih sempit, lebih kecil, berbentuk anak panah seperti ini. Tetapi alokasia wongi ini, yang khas Kalimantan, itu daunnya lebih lebar. Kemudian batang dari alokasia wongi ini, bercak-bercaknya lebih merata. Sedangkan tigrina dan zebrina itu hanya bagian-bagian tertentu. Tampilan batangnya hampir menyerupai antara alokasia tigrina, alokasia zebrina dan alokasia wongi ini yang berasal dari Kalimantan ini. Kalau kita lihat ada bercak-bercak berbentuk motif loreng di batangnya. Kalau alokasia tigrina itu bercaknya lebih halus, kemudian zebrina lebih seperti zebra cross. Sedangkan motif untuk alokasia wongi ini lebih merata dari bawah sampai ke atas. Ini yang membedakan. Kemudian tempat tumbuhnya hampir sama, yaitu di tempat yang cukup lembab, dataran rendah, kemudian pencahayaan yang terbatas. Dan ini potensial untuk dikembangkan sebagai tanaman indoor. Untuk pembudidayaannya hampir sama, menggunakan umbi yang kita manfaatkan, kemudian kita semai dengan sungkup untuk menghindari penguapan yang berlebihan, lalu akan tumbuh tunas-tunas baru. Untuk media, apabila ingin dibudidayakan sebagai tanaman hias, cukup menggunakan humus atau serasa, kemudian dicampur dengan kompos untuk mendapatkan media yang berporositas tinggi. Tetapi yang spesial dari alokasia wongi ini harus ada tanah yang solid di bagian dalamnya, karena perlu untuk menunjang akar-akarnya ini, karena batangnya cukup panjang, bisa sampai 1 meter. Sehingga diperlukan cengkeraman yang kokoh untuk menghindari batang ini tumbang karena diterpa angin ataupun gangguan dari luar. Sebagai tanaman hias, tampilan tanaman yang berada di ruangan tentunya harus diberi perlakuan supaya tampil lebih maksimal dan elegan. Untuk memaksimalkan itu perlu diolesi dengan berbagai macam cara. Contohnya dengan campuran antara minyak jaitun dengan air, satu berbanding satu, kita oleskan dengan menggunakan kapas setiap hari, supaya tampilan daunnya ini lebih berkilau, kemudian jamur-jamur yang ada di permukaan daun juga bisa lepas. Kemudian cara lain dengan menggunakan santan kelapa. Santan kelapa dicampur air, lalu dioleskan ke bagian daun. Sehingga akan menghasilkan warna daun yang berkilau, ditambah lagi dengan warna batang yang lebih menonjol, warna-warna bercak-bercak lorengnya ini. Sehingga tampil sangat elegan di ruang-ruang yang mewah, di rumah-rumah yang mewah. Pada akhirnya akan menambah nilai keindahan dari tanaman ini sebagai tanaman fias. Kaposuru memang memiliki potensi keanekaragaman hayati yang luar biasa. Sudah selayaknya potensi ini dikembangkan untuk menunjang budidaya dan dimanfaatkan secara lestari. Sehingga masyarakat juga dapat memanfaatkan ini sebagai nilai ekonomi untuk keberlangsungan kehidupan masyarakat. Sehingga boleh dikatakan hutan lestari masyarakat sejahtera. Tonton terus video-video saya. Jangan lupa di like, share, and subscribe. Semoga bermanfaat.